Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel in the house, yo Jadi di video kali ini Bang Gaji bakal nunjukin fitur rahasia baru di PUBG Yang bisa kalian manfaatkan ya, karena banyak banget yang request Bang, sensi baru gimana bang? Request sekarang susah banget bang, segala macem Jadi Bang Gaji baru nemuin ya, kemarin gue iseng-iseng training Wah, gila fiturnya bagus banget, bisa buat kalian latihan bener-bener bagus banget teman-teman ya Dan ini tempatnya kok kayak lokasinya dirahasiakan gitu loh ya Di atas ini ada cirpak, kalian bisa masuk Disini kalau kalian masuk cirpak Kalian bakal bertemu dengan ramai banget orangnya Karena sekarang training room itu dimasukin ke dalam cirpak Ditaruh di lokasi rahasia gitu ya Jadi orang pada bingung gimana cara masuk training room Orang pada masuk cirpak, cirpak itu ramainya bukan main, berisi bukan main Orang cuma latihan di tengah itu, kalian inget Yang bisa lomba-lombaan ya Gue, kalau masuk cirpak tuh pusing pula gue Oke, jadi kalau kalian masuk, nah orang pada latihan disini ya Tapi sebenarnya ada tempat latihan yang jauh lebih efektif ya Itu ada arena, nanti gue nyobain Kalian kalau kesini ada AKM ini, kalian bisa masuk Ada tombol training ground Disinilah fitur training yang kalian bisa manfaatin Dan ini gak bakal ada yang gangguin ya Gue gak tau ini gabung dengan orang lain apa-apa, harusnya sih enggak ya Jadi kita sendirian, kita dikasih fasilitas untuk latihan sendirian Disini ada 3 training, simulation, throwable, dan shooting training Bang Aji bakal nunjukin semuanya Dan kalian lihat, ini sendirian temen-temen ya Oke, Bang Aji bakal ngajarin Kalian ngambil senjata, AR, apapun itu Disini gue bakal ambil M4 Dan gue bakal ambil sniper Sniper gue saranin kita pakai DMR aja Tapi kalian bisa menggunakan sniper rifle juga kalau kalian mau Tapi gue bakal nunjukin apa alasannya gue bawa DMR disini ya Gue bakal ngambil semua attachmentnya Karena gue bakal latihan dengan serius disini Gue bakal pakai thumb grip aja untuk CSKS Biar jauh lebih mempermudah gue Karena open scope-nya jauh lebih cepat Ya kayak seating gitu lah Oke Kita bakal ambil scope Yang kita butuhkan untuk proses latihan ini Gue bakal ambil peluru lagi Oke Disini ada beberapa target yang bisa kalian tembak Tapi saran Bang Aji, kalian langsung aja kesini Ini ada tombol panelnya Ada detailnya Detailnya kalian bakal dijelasin Ada dua jenis training Standard training dan reaction training Kalau bahasa Indonesia dia bakal jelasin pakai bahasa Indonesia ya Gitu ya Kemudian Kita bakal langsung training aja Dikiri standar di kanan reaction Standard Ada tiga-tiga kesulitan temen-temen ya Kesulitan pertama darahnya 100 Armornya level 2 Dan helmnya level 2 ya Yang level 2 Yang kesulitan tingkat 2 Darahnya 100 Armor helm 3 Kesulitan tingkat 3 Ini Cuma boleh tembak kepala doang Darahnya 100 Tapi helm level 3 Dan cuma boleh nembak kepala Ini cocok banget buat temen-temen yang belajar mini DMR Karena ini Untuk tapping ya Bukan untuk ngespray Spray down itu gak memungkinkan jarak 200 meter itu Hatcher itu hoki doang biasanya Gak mungkin dia kayak Terhitung ya Terkakulit itu gak mungkin Jadi gue bakal difficulty 2 aja Gue bakal langsung quick start disini Temen-temen bisa lihat ya Proses latihannya seperti apa Kita digesil 5 ronde Sekarang itu Recoilnya susah banget Jadi jangan dipaksa spray down Kalo jaraknya udah jauh Jangan pasas spray down sekarang Jarak jauh itu tapping aja Wah buset jarak segitu ya Susah banget Oke Oke Selesai waktunya Sekitar 57 detik Akurasinya 43% Skornya 100 Karena kita udah berhasil semuanya Kemudian kalian bisa lihat itu Terimbangkan gue seperti apa Headshotnya cuma 10% Di bagian leher 21% Jadi 30% lah headshotnya ya Segala macemnya Kemudian disini ada tulisan Melebihi 99,99% player lain Persen player lain Berarti kita berada di top 0,01% Jadi kalian bisa ngeliat Seberapa kemampuan kalian Dibandingkan player lain Dari training ini Gila keren banget ya Jadi kalian bisa latihan juga Kalian bisa customize Maksud standard training Kalian bisa customize Kalian bisa Atur sedemikian rupa Sesuai dengan keinginan kalian Misalnya bang aja bikin udah gini ya Gue udah sediain ini 20 meter jaraknya Darahnya 300 Smooth speednya Maksimal Ini darahnya 300 ya Berarti ini gue kayak Nembakin mobil Layoutnya gue bisa milih Jangan lupa di save Kalian bisa pilih sampai 3 layout Sesuai dengan yang kalian mau Untuk latihan tapping gimana Untuk latihan spray gimana Karena kalau kalian latihan tapping Pasti jaraknya jauh Latihan spray down Relatif jauh lah Deket lah Paling 90 meter Oke lah Oke Kita bakal coba customize Bang aja bakal Start aja ya Ini bakal kenceng banget Gerakannya Darahnya 300 Kayaknya butuh 2 kali Ini baru habis nih Oh Langsung mati Akurasi sekian Jadi ini kalian bisa latihan Gyroscope Bisa latihan ADS Dengan cara seperti ini Gak usah minder Karena gak ada orang lain yang ngeliat Gitu kan Keren kan Berikutnya Bang aja bakal nunjukin Latihan reaction Reaction training ini Beda ya Kesulitan pertama Targetnya cuma muncul 3 detik Kita cuma dikasih waktu 3 detik Untuk nembak bagian tubuh manapun Yang kedua Kita cuma dikasih waktu 2 detik Yang ketiga Kita cuma dikasih waktu 2 detik Dan kita cuma boleh nembak kepala doang Wah ini bener-bener sulit temennya Gue bakal quick start aja Gue agak ragu sih bisa kena semua Tapi mau dimalumin ya Kalau gak kena semua temennya Oke Minus 1 temennya Minus 1 dan peluru gue Minus 1 nih Minus 1 ya Gue harus reload sama Gak kena Oke Gue cuma dapet 18 hit Max combo juga cuma 13 Miss 2 kali Akurasi cuma 85% Waktunya dibutuhkan 51 detik Ya seperti itulah kira-kira akurasinya temennya Kenapa gue gak pake sniper rifle Kalian bisa liat ya Waktunya cepet banget Kita gak dikasih waktu untuk nge-reload Jadi SKS atau SLR itu paling mantep Bisa pake mini Tapi mini tuh jadi kayak curang ya Karena ammo nya jauh lebih banyak ya Jadi kalian bisa mencoba kapasitas kalian disini Gue udah pernah 100% sekali Untuk iseng-iseng aja Tapi butuh waktu lama untuk melakukan itu temen-temen ya Jadi gue bisa Kalian bisa cobain Dan kalian bisa bandingin disini ya Higher store 100 More than 99,99% Other player segala macem Kalian bisa customize juga Supaya kalian bisa sambil nge-reload ya Kan susah tuh Kalo pake SKS kan enak ya Amo nya banyak Kalo pake M24 kan kita gak pake Thumb grip juga segala macem ya Kalian bisa nambah durasinya Jaraknya 180 meter aja Kemudian Head only ya Kalian bisa save Nah kemudian kalian bisa ganti dengan senjata yang kalian mau Misalnya kalian pake AWM temen-temen Nah ini baru latihan sniper yang sebenarnya gitu lah Masa latihan sniper pake SKS Itu mah DMR Betul ya Nah Kalian training Reaction Kalian customize Kalian atur durasinya jadi 4 detik Ini karena gue bakal condohin doang Gue bakal taruh targetnya 2 aja Jaraknya paling jauh aja Supaya kalian latihannya bener-bener efektif ya Karena sniper itu biasanya pake jarak jauh Lihat nih Ini bakal munculnya Jauh banget Begitu jaraknya Nah headshot Kita kan ada Kalo sniper itu ada Ada kokangnya Ada kokangnya Krecek-krecek gitu ya Nah gitu ya kiri-kiri temen-temen ya Kalian bisa latihkan sniper kayak gitu Itu efektif banget Gue lupa gue sekarang pakenya Cloth ya Oke Seru banget kan Gila fitur ini udah keren banget Oke next kita lanjut ya Disini Ada fitur latihan granat temen-temen Kalian bisa nyobain ya Detilnya Ntar target akan muncul Kalian bakal dikasih waktu untuk Ngelempar granatnya ke dia Ngelempar granatnya ke trainingnya ya Kita training ya Yang pertama Oke ini intinya makin lama darahnya makin besar ya Musuhnya ya Gue bakal difficulty 2 aja Gue gak ahli dalam granat Jadi kalian lihat disini Itu muncul ya Kita lempar ke dia Tor Gagal Gagal Kembali lagi Tor Gagal lagi Oh berarti waktunya harus tepat temen-temen ya Tor Oke Oh harus tepat ya temen waktu ya Harus bener-bener tepat ya temen-temen ya Eh Sembarangan Gila Susah banget ya temen-temen ya Darahnya emang dibikin banyak ya Wah gagal temen-temen ya Gagal Gagal 3 detik Coba Wah gila Wah susah banget Gila ini susah banget temen-temen ya Ini kalian bisa latihan seperti ini Ini bener-bener susah Latihan untuk melempar granat Gue gak nyangka sulit itu Ternyata melempar granat Wow Kalian bisa coba latihan berulang-ulang Sampai bener-bener Lancai ya Eh lancar Lancar temen-temen ya Gagal ngomong ya Gila-gila Yang terakhir adalah Latihan Simulasi Wah ini keren banget sih Ini susah-susah muda ini ya Kalian bisa kesini Disini ada sebuah arena Yang bisa kalian manfaatkan Untuk latihan Latihannya lawan bot Tapi ini botnya gak abal-abal Wuh kayak orang guys Kita bisa detail ya Ehm Segala macam gak penting Ini intinya kita lawan musuh Ada 2 3 kesulitan Kita bakal coba Kesulitan pertama dulu ya Musuhnya pake armor level Level 2 Oke Kita bakal tanding ya Liat ya temen-temen ya Oke ada set Oke 1 mati Oke 2 mati 3 mati Oke ini wave pertama temen ya Wave berikutnya bakal muncul Ini ada 4 wave temen ya Ini masih gampang musuhnya Tapi inget darah kita gak banyak temen Kita harus Ehm Pain killer dulu Oke Wah Mati gue Atau mati Di atas Oke Oke ini masih gampang Satu lagi mana Oh ini gampang banget ya Ini terlalu gampang temen ya Kita naikin nanti kesulitannya Gue masih penasaran Ini terlalu gampang temen ya Oke Biasanya kalau kita nembak gitu ya Dia nembak balik Gue baru nyoba-oba Sebentar dong sih tadinya Coba lagi temen ya Oke Umpas sekarang targetnya Terus nyam Wala deh tuh udah mulai tembak tuh Udah mulai serem Oke Oke Masih gampang Masih gampang ya guys ya Kalian bisa nyobain sendiri Kalau merasa kayak Wah ini gampang banget Kalian bisa naikin kesulitannya Oke Wave ketiga sudah selesai Kita bakal masuk ke wave keempat Semakin Harusnya semakin sulit ya temen ya Habis ini gue bakal cobain Bikin yang paling sulit temen Tapi cuma satu wave Oke cobain ya Dificulti satu kita udah berhasil temen ya Terlalu gampang sih Disini kita bakal kasih lihat Kita nembaknya berapa 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 Wave screen berapa Keren banget Oke Kita bisa Customize gak Gak bisa temen ya More than 99,3% Berarti gue masih gak lebih baik Daripada mereka Gue harus lebih barbar ya Kita bakal coba yang Difukul T3 Cuma bisa kena kepala doang Ini kayaknya gue bakal kalah sih Ini kesulitan paling sulit ya temen ya Cuma boleh nembak kepala temen ya Wah ampun Kurami banget disitu Wah bisa lompat guys Atau mati Atau mati Oh gila 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 Oh my god Serem banget Oh my god Aku amuga abis sih Oh sakit banget Demesnya temen-temen Lihat tuh Latihan disini Oh gila temen-temen Bisa bener-bener Sangat-sangat efektif Dibandingkan kalian main Gak jelas Gak jelas gitu Training Nembak-nembak yang gak jelas Kalian bisa latihan Bener-bener efektif disini ya Keren banget Kalian bisa nyobain ya Gue bakal luar Kita bakal ke cirpak lagi Gue bakal nunjukin Ada beberapa fitur lagi disini ya Fitur duel Yang bisa kalian manfaatin Buat ngeduel Bareng temen kalian Wow Gila ya Ece Tekece Kece Amat sangat Amat sangat Dari terbeda-beda Jadi kalian bisa Ngejar juga Supaya kalian bisa Jadikan terbaik Next Disini kalian udah tau ya Ini bisa buat latihan hipfire Kita bakal cobain duel Kita lihat ada yang daftar gak Semoga ada yang daftar Disini ada kotak Kita bisa kontes Ada yang lagi tanding ya Gue bakal ngajakin orang tanding Cuma dua ronde aja Nah Nama kita bakal muncul disini Kita bakal nungguin orang Untuk join Kedalam match Jadi nanti Di dalamnya kita bakal Bertanding AR Melawan orang temennya Kita tanding AR AR nya itu random ya Vest dan helmnya pun Random sebenernya Jadi gue bakal nunggu sedikit Itu kayaknya ada yang mau daftar temennya Ada yang mau daftar Kita bakal tanding lawan dia sepertinya Disini Ini kalian bisa liat ya Yang menangnya banyak bakal muncul disini namanya Jadi bisa buat pamer juga ya Masih belum ada yang berani ya Tapi gue bakal nunjukin Yang tanding Yang tanding kita bisa nonton dari atas Jadi ini lagi ada yang tanding kan Kita bisa liat ya Itu tanding kan Abang itu ya Kita tonton ya Lagi di atas sini Oke lagi TPPG Miseries lompat Gitu saja Itu disitu ya temennya Kita perhatikan Apakah Siapa yang menang Ini kayaknya cewek Ini dibully-bully Gerakannya selalu kaku ini ya Ceder 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 Gak kena Ini tuh dibego-begoin sama dia Astaga Dikerjain guys Hah Dibego-begoin Astaga Itu cewek Jangan digituin bro Astaga Eh mati dia Kapok lu Oh sengaja dia pura-pura temennya Kurang asem Kita bisa nonton ya temennya Ini seru banget sih Itu mbaknya yang itu ya Ini yang songong ya Ini sombong banget nih orangnya nih ya Dia sengaja ngepur-ngepur temennya Itu disana ngapain itu ya Wih cepetan gue mau gantian Jadi gak enaknya ini adalah Kita harus gantian ya Nungguin orang Nanding betul dulu Habis itu baru kita boleh nanding Lihat tuh Lihat tuh Astaga Sedih banget tuh mbak Wih majuin lah pak Itu lawan mbak itu aja takut loh Mbaknya ngepur dari tadi loh Kita lihat temennya Lihat tuh Lihat tuh Waduh Kasian banget itu di Di prank temen Di prank temen Lihat tuh Di prank Lihat tuh Astaga Ditinju temen Ditinju Aduh harga diri bosku Astaga Wah bener-bener ini orang Beraninya lawan yang baru belajar main temennya Ditinju-tinju Dimana otak itu dimana Kita harus nungguin ya temennya Kita ngantri Kita lihat dulu ya Udah ada belum ya Yang Mau jadi penantang kita Semoga ada ya Tapi tenang aja Kalau ada penantang kita langsung landing temennya Di next round Karena Gak bagusnya itu Fasilitasnya cuma satu Oh belum ada ya Belum ada yang berani temennya Belum ada yang berani yang Oke Udah menang dia ya Ceweknya kalah Oke Disini gue bakal bertanding Kita lihat Ada yang beraniin awan gue Apa enggak Ayo dong Gue tungguin nih Siapa yang berani Let's go bro Kita bertanding bro Registrasi ya Gue udah ada ya temennya Nama gue RCD ya Gue coba bikin ya Siapa tau Si ini mau masuk ya Si BBR Grumpy ini Kita bakal tanding lawan dia Oke dia mau masuk Gue bakal keluar Gue bakal join dia aja Kita bakal tanding lawan Dia selain temennya Dua round Asal rifle Kita bakal ngeliat Gimana kemampuannya Oke Oke Masih match point ya Satu round lagi temennya Habis ini kita yang tanding ya Yang lawan si Grumpy ini ya Oke kita bakal liat nih ya Gimana kemampuannya Siapa yang bakal menang Menurut kalian Ini apa yang satunya Oke ini mesti nge-camp disini Musuhnya dimana musuhnya Dia lompat kesitu Musuhnya kayaknya Nge-camp juga ya Mana musuhnya Dia disitu ya Oh disini Wah Camper versus camper guys Karena tinggal satu point Match point ya Tiga-tiga skornya ya Satu kali lagi menang Wah kalah dia Itu yang menang temen Itu yang menang temen Gila keren 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 Oke habis ini kita ya Nah Karena dia udah selesai Giliran kita temen Karena kita antriin pertama Kita langsung masuk Enter Kita bakal tandi lawan Grumpy Senjatanya dan armornya Bakal berubah Sesuai dengan Ininya Oke Kita pakai akar Kita bakal tanding Si geber Grumpy Oke kita bakal Dengan stepnya dulu Oke di kiri dia berarti Di bawah situ ya Gue udah tau dia dimana Di atas ya Oh iya Turun dia Halo 1-0 Hahaha Tapi bisa latihan Denger step juga Disini temen ya Latihan denger step ya Oh M6 sih Di atas favorit Yang sangat sulit digunakan Langsung selesai Dia cuma diamond Kita bisa lihat ranknya dia Sesederhana itu doang Kalian bisa cari lawan Yang setimpal Bisa latihan nge-camp Disana Itu bener-bener efektif banget Dan yang terakhir Kalian lihat disini ya Gue bakal nunjukin salah satu Oh disini ada orang Yang skornya bintang 4 temen-temen ya Bang Aji bakal Nunjukin triknya Supaya kalian bisa dapat Skor yang tinggi disana Kalian pakai Satu rainbow Kemudian satu lagi pakai G36C Karena ini reloadnya paling cepat temen-temen ya Senjata ini Itu reloadnya paling cepat Dari semua senjata yang ada Pakai grip yang kalian suka Jangan lupa di reload Jangan lupa di reload Maksimal dua-duanya Gue bakal kecilin volume-nya sedikit ya Supaya gak mengganggu Bang Aji bakal nunjukin Cara bikin rekor baru ya Itu bintang 4 ya Kayaknya kita minimal bisa bintang 4 lah Atau lebih ya Gue bisa rekor sampai bintang 8 temen-temen ya Kita bisa pamer buat temen-temen kita ntar Oke ini udah Kali 6 nya udah di adjust Kita pakai kali 6 aja Karena pakai kali 6 di adjust Jadi kali 3 itu bakalin bagus ya Oke Kita bakal pakai rainbow dulu Kita training temen-temen Ini ada orang usil ya Oke kita bakal mulai Oke Peranteng gak nih Oke Oke reload Reload lagi Oke reload lagi Oke 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 Satu lagi lah ya Empat lah minimal ya Biasanya bisa sampai bintang 8 temen-temen ya Tapi ini gue cuma bintang 4 Karena gak di tengah Kalau di tengah jauh lebih mudah temen-temen ya Dan kita udah berada di paling atas Gitu ya temen-temen ya Triksnya ya Kalian bisa pakai 2 G36C sih Paling gampang itu 36C Gue udah cobain pakai M4 Pakai apapun itu G36C itu paling bagus temen-temen ya Karena Bagusnya bukan karena recoil ya Tapi karena reloadnya paling cepat Oke Yang menurut kalian gimana Fitur baru PUBG ini Bagus gak? Menurut gue sih bagus banget ya Buat para temen-temen yang mau latihan Apalagi kalian bisa duel disini Ini seru banget sih duelnya ya Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini Dan fitur-fitur ini kalian bisa manfaatin Supaya kalian jauh lebih baik Ingat kalian bisa masuk ke dalam Ruangan rahasia itu melalui sini temen-temen ya Ruang rahasia itu melalui sini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih.